Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasalam Rasul yang memiliki syafaatul udmah Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sempatkan baca seratus kali habis asar Insya Allah bidnillah bisa menjadi wasilah doa Dan juga zikir mustajab memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar riski senantiasa datang Mengalir lancar, deras, halal, berkah, dan barokah Hati dan pikiran yang tadinya galau menjadi tenang Dan mudah-mudahan semua masalah menjadi beres Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga, sebelum lanjut Jangan lupa untuk subscribe dulu channel Youtube Taman Surga ini Dengan cara menekan tulisan subscribe berwarna merah Yang ada pada bawah video ini Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanannya Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Dan jangan lupa untuk share video ini Kepada sana, keluarga, maupun teman Yang butuh informasi ini Semoga share Anda bisa menjadi wasilah hidayah bagi orang lain Dan juga bisa menjadi amal soleh Dan juga pahala jariah Yang senantiasa mengalir untuk Anda Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Waktu sore biasanya kita mengalami Saat dimana secara fisik Kita mengalami kecapean Kemudian secara pikiran Kita juga mengalami keletian Ditambah lagi bisa jadi emosi kita menjadi labil Karena seharian kita telah bekerja Beraktivitas maupun berusaha berikhtiar Oleh karena itu pada sore hari Kita disunahkan untuk berikir di waktu sore Atau di waktu petang hari Sahabat yang dimuliakan Allah Apalagi di bulan Rojab ini Mari kita senantiasa bersama-sama Berikir kepada Allah Dan salah satu dikir sore Yang bisa dibaca sehabis asar Adalah memperbanyak Membaca istighwar Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan mohonlah ampunan kepada Allah Sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun Lagi penyayang Al-Quran Surat An-Nisa ayat 106 Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Baginda Rasulullah s.a.w. beristighfar Dalam satu hari adalah 100 kali Kemudian di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Disampaikan bahwa Rasulullah s.a.w. beristighfar 70 kali dalam sehari Sahabat yang dimuliakan Allah Rasulullah s.a.w. adalah manusia paling istimewa yang diciptakan Allah Yang diberikan sifat maksum Artinya dijaga oleh Allah dari berbuat dosa Beliau yang dijaga dari perbuatan dosa saja Beristighfar setiap harinya 100 kali Bagaimana dengan kita manusia tempatnya salah tempatnya hilang tempatnya melakukan dosa Oleh karena itu mari kita perbanyak membaca istighfar Salah satu diantaranya mari kita mulai pada sore hari ini Kita perbanyak membaca istighfar Setidaknya kita baca istighfar 100 kali Ucapkanlah astaghfirullahaladzim Mudah-mudahan Allah s.w.t memberikan maghfirahnya kepada kita Mengampuni dosa-dosa kita Melancarkan rizki kita Dan memudahkan hidup kita Amin Sahabat semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share video ini Dan sampai jumpa pada video kami yang lainnya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!